Anda sebagai ahli investasi, apa tanggapan Anda terhadap perbedaan poni seperti ini? Iya Bang, jadi saya coba membandingkan kan begitu dapat putusan ya kan? Sudah baca putusannya? Melihat dari media, maka saya agak bingung sebenarnya. Bingung kenapa? Karena yang pertama, saya memahami bahwa Indra Kens waktu itu mendapatkan pengadilan seperti itu adalah Oh, uangnya tidak dikembalikan kepada Indra Kens, tidak dikembalikan kepada korban, tapi di sita negara. Saya pahamnya, oh ini karena aplikasinya dianggap sebagai aplikasi perjudian. Aplikasi apa? Perjudian. Oke. Oke, kenapa saya paham itu benar? Memang dalam putusan disembuka begitu? Nah, pada tiga tahun yang lalu, saya pun adalah orang yang ditawari untuk menjadi afiliator. Waktu saya ditawari, yang paling saya tolak adalah saya tanya, dari mana sih mau ngasih untung buat saya itu dari mana? Oh, kamu dikasih 90% dari ruginya orang. Nah, saya dari situ langsung bingung, ini bisnis bagaimana ya? Kok yang namanya bisnis itu kan dari penjualan, dari keuntungan, dari kerugian. Ini udah nggak benar nih. Saya baca tuh, ternyata di Inggris itu sudah dinyatakan sebagai aplikasi perjudian. Sudah, oh yaudah berarti kita sudah sejalan nih menganggap bahwa ini adalah aplikasi perjudian. Nah, begitu keluar lagi sekarang, dikatakan bahwa ini belum jelas aplikasi apa. Sehingga, oh jadi dikembalikan kepada si... Dalam Doni Salmanan, disebutkan belum jelas aturannya. Belum jelas aturannya. Apakah ini perjudian atau tidak. Betul. Tapi dalam Indraken, disebutkan ini perjudian. Betul. Jadi bertentangan satu sama lain. Yang saya kepikir tuh cuma satu kalau saya bang. Saya ini kan orang investasi. Saya mengedukasi masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang saya takut ini ya dengan orang-orang yang punya aplikasi ini bilang, oh ternyata belum jelas nih Indonesia. Mari kita kembali beriklan di Indonesia karena kan belum jelas. Berarti kan akan datang sesuatu masalah baru ketika dikatakan belum jelas. Saya malah jadi worry-nya lebih kepada kondisi yang orang jadi akan bingung. Sebagai ahli investasi, apa tangkapan saudara atas tidak adanya putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian dari para korban? Nah, poinnya gini. Kalau saya sebagai orang investasi ya. Ketika saya berinvestasi, maka yang harus kita pastikan adalah setiap instrumen investasi pasti ada resiko. Satu itu. Jadi untung dan rugi kita sebenarnya harus punya tanggung jawab. Cuma masalahnya adalah, saya yakin banyak masyarakat itu yang tidak tahu aplikasi ini aplikasi apa. Jadi menurut Anda, kenapa masyarakat malah tergoda untuk ikut? Apa yang menjurkan? Ya pastikan gini, makanya pakai influencer. Influencer ini kan menginfluens. Nah, influencer ini juga sayangnya juga bukan dari influencer yang paham keuangan. Jadi dia juga jangan-jangan menawarkan kepada orang lain yang sama-sama dia tidak tahu pada asal-muasalnya ini tuh produk keuangan atau bukan. Ketika saya coba, saya bilang ini fungsinya di mana industri keuangan di sini. Beli saham tidak. Membeli emas tidak. Artinya tidak ada, tidak diinvestasi kan. Tapi kok ada untung gitu kan? Tapi ini adalah financial betting. Mirip seperti judi bola. Kalau judi bola itu kan apapun keputusan kita memilih yang A dan B tidak pernah berubah. Bukan karena A kita pilih rame-rame jadi A yang menang. Jadi menurut Anda, sejak dari awal ini investasi yang ditawarkan ini tidak ada logika bisnisnya apapun? Ini nggak pernah bisa saya sebut sebagai investasi. Ini adalah financial betting, Bang. Perjudian dengan menggunakan angka keuangan. Perjudian dengan menggunakan angka keuangan, oke?